Sedekah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sedekah yang mudah dilakukan adalah dengan memberi makan kucing. Kucing asing terkadang datang ke rumah untuk meminta makan. Ia tidak meminta makanan yang baru, makanan sisa pun ia terima. Konon katanya kucing hanya mendatangi rumah-rumah tertentu. Sebagai hewan kucing ternyata bisa membedakan mana rumah yang layak dikunjungi dan mana yang tidak. Melalui si kucing, kita bisa menambah rezeki kita atas sedekah yang kita berikan. Menariknya, bersedekah kepada kucing bisa menjadi amalan sedekah tersembunyi yang bisa menuntun kita ke surga. Kenapa? Karena jarang orang yang pamer sedekah dengan memberi tulang ikan kepada kucing. Karena kucing adalah hewan kesayangan Rosululok. Karena kucing hewan yang setia dan bisa menjadi sahabat baik. Ada sebuah cerita dari seorang pemilik kucing. Ia sering memberi makan seekor kucing yang suka muncul ke rumah barunya. Karena kurang suka kucing, ia tidak memeliharanya namun hanya menyisihkan sedikit makanan untuknya. Suatu malam terdengar suara berisik di belakang rumah. Si pemilik rumah membuka pintu dan melihat si kucing itu bertarung melawan ular hujau yang lumayan besar. Ular yang panjangnya sekitar 3 meter itu pun dengan liar mematuk-matuk si kucing yang terus melawannya. Si pemilik hendak membantu tapi ular itu langsung kabur ke arah semak-semak. Hari-hari berikutnya si kucing makin waspada. Setiap ada hewan liar lain yang mampir ke rumah itu pasti dilawan dan diusir termasuk kadal, diawak, kalajengking, dan lainnya. Nah, kalau ada penjaga rumah seperti itu, tentu Anda tidak merasa ruhikan membagi makanan kepadanya. Bayangkan saja kalau ular hujau itu sudah sampai masuk rumah dan menyapasi pemilik bisa bahaya. Bagi Anda yang suka kucing mungkin akan menjadikan mereka sahabat tapi tidak dengan beberapa orang yang benci kucing. Ada beberapa orang yang tidak suka kucing. Nah, bagi Anda yang tidak suka kucing cukup usir dengan menghibaskan sapulidi atau cipratkan air. Ia akan pergi menjauhi rumah Anda. Terima kasih. Terima kasih.